Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Just Grab Nursery Pada video kali ini Saya akan bagikan tip kepada kawan-kawan Cara merawat beri anggur Di musim hujan Dan tanaman Ditanam tanpa greenhouse Yang pertama Yang harus dilakukan adalah Pembungkusan Beri anggur Dengan fruit cover Jika tidak ada kawan-kawan bisa menggunakan Pembungkus ala kadarnya Seperti yang saya lakukan ini adalah Tas plastik kresak Dan alhamdulillah fungsinya pun sama Tujuan pembungkusan ini Yang pertama adalah mencegah Beri-beri anggur ini terkena air hujan Atau menghindarkan beri anggur Dari air hujan Yang kedua Untuk Menghindarkan beri anggur ini Dari sengatan lalat buah Yang ketiga Tentunya Untuk Menghindari Atau Mencegah terjadinya Kelembapan Yang dapat Menimbulkan Atau menumbuhkan Sepora-sepora jamur Di beri-beri anggur Lalu perawatan yang saya lakukan adalah Untuk beri-beri anggur ini Saya aplikasikan fungisida Kalau kawan-kawan boleh menggunakan Merk yang lain Tetapi di beri-beri anggur saya ini Saya menggunakan antrakol Untuk perawatan buahnya Saya aplikasikan dua minggu sekali Sedangkan untuk pohonnya Atau daun-daun ini Saya aplikasikan Fungisida dan insektisida Rutin Seminggu sekali Dan jika turun hujan terus menerus Saya mengaplikasikan Fungisida dan insektisida Untuk daun-daun dan pohonnya Itu tiga hari sekali Artinya seminggu dua kali Sedangkan untuk Berinya kita lakukan Dua minggu satu kali Untuk aplikasi Fungisidanya Dan alhamdulillah Anggur berbuah di musim hujan Tanpa greenhouse pun Mulus Jadi kawan-kawan yang tidak punya greenhouse Tidak usah berkecil hati Karena membuahkan anggur di musim hujan itu Tidak apa-apa Asalkan kita Tahu bagaimana Penanganannya Dan perawatannya Ini Mulus Jadi Membuahkan anggur di musim hujan Dan meskipun tanpa GH Kawan-kawan Bisa Tidak usah khawatir Jadi tidak harus pakai GH Meskipun saya Di kebun saya yang Lokasi satu dan lokasi tiga Memang saya pasang greenhouse Untuk lokasi dua Memang sengaja saya Tidak menggunakan greenhouse Untuk Bisa berbagi pengalaman Dengan kawan-kawan Bagaimana cara Merawat Dan berbudidaya anggur Tanpa greenhouse Jadi Kalau kawan-kawan Tidak punya greenhouse Saya pun Juga Menanam Anggur Di beberapa Dui rumah saya ini Ini di rumah Dan di lokasi dua Juga tanpa greenhouse Artinya Kita sama-sama Belajar Bagaimana Cara Menangani Pembuahan anggur ini Di iklim tropis Indonesia Yang kita tahu Cuaca sekarang Tidak menentu Hujan Hampir setiap hari Tetapi kita harus Harus Belajar Bagaimana Cara Membuahkan Anggur Di musim hujan Dan Buahnya tetap Aman Jadi yang pertama Untuk Pemupukannya Saya aplikasikan Untuk fase ini Saya aplikasikan pupuk MKP Setengah sendok makan KNO3 Atau KNO3 putih Setengah sendok makan Dan boron Satu sendok makan Rutin seminggu sekali Kita harus menghindari Penggunaan pupuk Dengan unsur N Karena Ini musim hujan Dan musim hujan sendiri Mengandung Unsur hara Nitrogen Atau N Jadi Kita Menghindari itu Karena dapat menyebabkan Beri-beri ini Menjadi Krak Atau pecah Jadi kita Wajib menggunakan Pupuk yang mengandung Kalsium tinggi Dan magnesium Tujuannya adalah Untuk mencegah Terjadinya Krak beri Dan mempertebal Kulit-kulit Beri anggur ini Sehingga tidak Gampang pecah Dan tekstur Buahnya menjadi Lebih keras memang Kalau penggunaan Kalsium yang Dengan Rutin Atau Kita menggunakan pupuk Yang mengandung Kalsium tinggi Ini pembuahan Sedang saya lakukan Terus-menerus Dari saat Langsung saya bungkus Ini juga Yang disini Yang disini Mulus ya Sama Ini juga Dan yang disini Ini saya melakukan Pembuahan terus-menerus ya Artinya Musim hujan pun Tetap Saya lakukan Pembuahan Ini sedang Masih Belum Full bloom Itu juga Sedang keluar bunga lagi Di atas Keluar bunga Disini juga Masih Berbunga lagi Jadi saya masih Terus membuahkan Terus-menerus Meskipun Musim hujan Ini sudah finish Sudah Sebagian Tinggal sedikit Buahnya tadinya Cukup banyak Sudah di cip-cip Sama Anak saya Dan kawan-kawan Yang penasaran Ini varian jerika Belum Belum Full ripe Tetapi sudah Sangat manis Karena ini nanti Ketika Full ripe Atau Matang sempurna Dia akan berubah Warna menjadi Orex Jadi kawan-kawan Tidak usah Frustasi Di musim hujan Membuahkan anggur Kemudian Takut Buahnya rusak Karena Sebenarnya Bisa Membuahkan anggur Di musim hujan Tetapi tetap mulus Dan ini sedang Saya contohkan Jadi Tidak apa-apa Musim hujan Dibuahkan Asal kita tahu Bagaimana Cara merawatnya Mulus Artinya Membuahkan anggur Di musim hujan Tidak apa-apa Tidak pecah juga Ini Mulus Kita harus tahu Bagaimana Cara Merawatnya Mulus Dan yang disebelah sana Sudah finish Ini belum Jadi kita harus Merawat Beri-beri anggur Memang agak Extra Di musim hujan Seperti ini Supaya kita Tidak gagal panen Dan buah-buah anggur Ini bisa Sampai finish Sekian dulu Semoga video ini Bermanfaat Dan menginspirasi Serta menambah Semangat kawan-kawan Untuk menanam anggur Di sekitar rumah kita Meskipun Panjenengan semua Tidak punya Geha Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati